Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI perwakilan Jambi, Rio Tirta, mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota belum melakukan perencanaan dan koordinasi secara optimal dalam mengalokasikan vaksin, terutama vaksin Pfizer. Hal tersebut menjadi temuan BPK dan merekomendasikan pemerintah daerah untuk segera menindak lanjutinya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI perwakilan Jambi telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP semester 2 tahun 2021 kepada pemerintah Provinsi Jambi. Dalam LHP itu ada beberapa temuan BPK Jambi, salah satunya tentang alokasi vaksin dan penyelenggaraan pendidikan vokasi di wilayah Jambi. Kepala BPKRI perwakilan Jambi, Rio Tirta, Kamis 23 Desember mengatakan dalam pengalokasian vaksin, terutama vaksin Pfizer, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota belum melakukan perencanaan dan koordinasi secara optimal. Kemudian pencatatan penerimaan serta pengeluaran vaksin dan logistik pada aplikasi SMILE di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Keringi juga belum sepenuhnya memadai. Begitu juga dalam hal monitoring dan evaluasi atas pelayanan vaksinasi COVID-19. Terkait pendidikan vokasi, Rio juga mengatakan BPK Jambi belum optimal dalam memfasilitasi sekolah menengah kejuruan untuk memperoleh kerjasama dengan industri dan dunia kerja, sehingga kebutuhan pendidikan vokasi belum selaras dengan industri dan dunia kerja. Rio mengatakan hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggung jawaban pelaksanaan ABBD. Pemeriksaan vaksinasi, kami masih menemukan beberapa kelemahan di dalam penata usahaan, perencanaan, proses pemberian vaksin, terutama vaksin untuk yang Pfizer. Itu secara umumnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan vokasi, ini di pemerintah Provinsi Jambi masih juga ada kelemahan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan vokasi, terutamanya melakukan kerjasama dengan pihak luar, pihak industri, dengan sekolah menengah kejuruannya. Ini yang masih kita tunggukan, masih ada kelemahan. Rio juga mengingatkan, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 15 tahun 2004, yang mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait hasil temuan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diberima. Selain memberikan LHP kepada Pemprov Jambi, BPK juga menyerahkan LHP kepada pemerintah kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Kerinci. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.